Karena soal dorongan-dorongan 3 periode muncul juga, ini kita khawatir juga. Nah itu bukan urusan tentara itu, urusan Pak Farhan nanti di DPR. Siapa? Iya kan? Tentara, pokoknya apakah keundang-undang dasar itu yang dijelankan. Makanya tugas berat Pak Yudo saat ini, itu yang saya bilang, adalah mendisiplinkan tentara ini supaya tidak ikut dalam politik praktis untuk melawan yang apa yang ditenakan Pak Farhan tadi. Tarian-tarian itu bukan hanya kepada Panglima, dibawahnya banyak. Bagaimana kepada pemadan-pemadan satuan di lapangan, pasti tarian-tarian itu ada. Nah inilah tugas Pak Yudo, bagaimana melaksanakan waskat, pengawasan melekat kepada satuan-satuan bawahan, kepada para prajurit, supaya tidak terseret dalam berpolitik praktis. Itu yang sekarang menjadi prioritas utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!